Opini di masyarakat bahwa DPR itu atau para anggota legislatif itu sebelum pemilu mengetuk rumah-rumah warga. Tapi setelah pemilu, jangankan mengetuk rumah warga, di telepon pun tak mengangkat. Itu boleh terjadi di partai lain, di peraksi lain, tapi tidak boleh terjadi di peraksi partai keadilan senyata. Kita punya keterbatasan ya, kita merasakan lelah ya. Jangan pernah anggota dewan kita, PKS, mematikan handphone. Tapi waktunya tidur, silakan tidur. Di sailan tidak ada masalah. Tapi begitu bangun, pas kita kiamul lain atau sholat subuh, kita sudah tahu siapa yang menghubungi kita. Kita bisa hubungi kembali. Itu sebabnya, sejak Indonesia merdeka, belum ada peraksi yang mendeklare secara nasional, membuat hari aspirasi nasional, kecuali peraksi partai keadilan sejahtera. Periode 2014-2019 kita buat satu hari, hari Selasa. Di 2019-2024 ini kita bikin dua hari, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Meskipun kita melayani rakyat, mendengar rakyat bukan hanya dua hari ini, tetapi secara simbolik kita bikin syiar bahwa wakil rakyat harus selalu dekat dengan rakyat dan membuka ruang agar rakyat bisa datang, sulit menemui anggota dewan. Di parlemen ini, itu boleh bagi peraksi lain, tapi tidak boleh bagi peraksi partai keadilan sejahtera.